Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Handi Slowboard channel kita yang tercinta ini pemirsa di hadapan pemirsa saat ini ada sebuah headset bluetooth tipenya adalah A7 tapi nggak ada mereknya ada produsennya yaitu made in China katanya rusak pemirsa gimana cara memperbaikinya tonton terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa kalau misalnya kita pencet seperti ini harusnya lampunya hidup ya tapi lampunya nggak hidup sama sekali mungkin baterainya habis Hai coba saya cas Hai ternyata saya nggak lihat ada lampu indikator yang hidup pemirsa Hai setelah beberapa detik saya melihat ada lampu indikator warna merah yang hidup di dalam sana tuh merah merah ya kelihatan kan hidup berarti headset ini baterainya habis total kosong belum Hai jadi saya harus cas dulu dan Hai sekitar 30 menit atau satu jam ke depan saya bakal balik lagi ke pemirsa untuk lihat gimana hasilnya Hai pemirsa setelah satu jam saya nunggu saya dapati lampu indikator dari headset ini udah berubah warna jadi ada warna hija ada warna biru yang yang berkedip-kedip-kedip tuh warna merahnya kelihatan berkedip-kedip kalau di kamera ya Hai kayaknya udah penuh Hai coba saya cabut saya hidupin dengan cara menekan tombol pun ini pemirsa tekan tahan ya Hai tapi saya nggak ngelihat headset ini hidup lampu indikatornya dan saya lihat di handphone pun nggak ketemu nama headset ini headset bluetooth ini saya cari di handphone dengan cara menyalakan bluetoothnya saya cari perangkatnya ternyata perangkat headset ini nggak ketemu bluetoothnya di handphone saya pemirsa Hai berarti bener-bener rusak nih Hai langsung aja kita bongkar data perbaiki pemirsa kira-kira bisa sembuh apa enggak Hai nah cara bukanya seperti ini ini kan ada celah ya ini coba kita congkel sedikit pakai kuku nah seperti ini terus agak kita congkel pelan-pelan Hai ada saklar terus ada casing warna hitam casingnya nggak pakai skrup cara bukanya cuma dicongkel aja pemirsa ditarik pakai ibu jari Hai koordinasi antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri itu harus seimbang Hai harus bagus koordinasi ya supaya dia bisa dilepas supaya kita bisa ngelepas Hai casingnya ini casingnya ini pemirsa Hai kalau misalnya agak repot saklernya kita lepas dulu juga nggak papa Hai habis itu kayaknya ngebuka ini nggak bisa dipaksa deh kalau dipaksa bakal patah nih Hai kayaknya saya harus pakai cara yang lain saya pakai pik gitar aja Hai pik gitar asli atau buatan sendiri pakai kartu ATM boleh Hai bebas Hai bebas losdol nah begitu udah dicongkel pakai pik Hai dia bisa kebuka pemirsa akhirnya kita bisa ngelihat PCB nya dan ada beberapa buah komponen disitu ada transistor ada IC ada saklar saya khawatir saklernya rusak nah kalau saklernya rusak bisa repot ini gantinya Hai saya nggak tahu saklar ini dijual apa enggak ya Hai saklernya itu kayak komponen SMD Hai tapi sebelum memfonis saklernya yang rusak Hai coba dulu saya buka PCB nya saya bakal lihat baterainya pemirsa kira-kira baterainya oke Hai nah ini kan ada beberapa buah klip ya Hai gini-gini-gini Hai sebelum saya buka baterainya saya tunjukin dulu ke pemirsa kalau saya pencet manual tanpa saya colokin charger dia nggak hidup tapi begitu saya colokin charger saya pencet manual seperti ini Hai tuh lampu indikator warna birunya hidup kalau misalnya saya pencet lagi dia mati Hai nanti waktu saya pencet lagi dah hidup Hai tuh saya pencet lagi Hai dia mati Hai saya khawatir baterainya memang benar-benar rusak ini pemirsa padahal saya udah cas satu jam cuman dia nggak nyimpen sama sekali Coba kita bongkar dulu ya Ayo kita ambil obeng minus seperti ini kita lepas PCB ini dari klipnya Hai tertarik Hai nah ini dia kembung ternyata baterainya pemirsa Hai baterainya kembung biasanya kalau baterai kembung gini Hai dia dia tuh ngedrop ngedrop itu kalau misalnya tegangan yang ada kalau dipakai nanti dia langsung habis nih kembung nih begitu saya pencet nanti dia balik lagi Hai mental-mental kayak bantal gitu pemirsa Hai ini ada kutub positif dan kutub negatif kita mau cek dulu kira-kira tegangan dari baterainya berapa Hai ada bangga Hai pakai skala 20 volt DC kita lihat pemirsa bisa lihat di avometer saya ya berapa angkanya nanti ini ada soket baterainya jadi kabel baterainya itu kita cek positif dan negatifnya jangan sampai terbalik Hai kita mendapati di sana 2,88 volt 2,87 sampai 2,8 volt Hai ada tegangannya tapi enggak sampai 3 volt pemirsa Hai ada tegangannya cuman baterai ini tegangan dari baterai ini enggak kuat untuk menghidupkan headset bluetooth-nya Hai headset bluetooth-nya ini kembung nih kalau satu suks meledak ini jangan ditusuk ya pemirsa Hai baterainya 50 50 mAh Hai cil banget Hai tuh kalau dipencet tahan pun dia enggak bakal hidup pemirsa padahal baterainya ada tegangan 2,8 volt bisa jadi tegangan baterainya memang kurang ya bisa jadi dia membutuhkan tegangan sebesar Hai 3 volt mungkin Hai coba kita cas kita ukur tegangannya Hai kita hidupkan dulu hidup ya Ayo kita tekan Hai tuh Hai lampu indikator warna birunya hidup hai 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 coba kita lihat tegangannya berapa pemirsa hai 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 harusnya sih tegangannya Hai bisa dipakai untuk menghidupkan perangkat ini ya tapi nggak bisa dipakai untuk menghidupkan Hai kita lihat tegangannya adalah 4 volt Hai 4,05 volt 4 volt lah pemirsa ya Hai baiklah kalau gitu fix ini baterainya rusak Hai karena baterainya nggak ada saya harus tari baterai dulu nanti kalau udah dapet saya bakal balik lagi ke pemirsa mungkin di video yang berikutnya ya terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa Hai sampai jumpa di video selanjutnya Hai terima kasih udah menonton baterainya rusak Hai see you and bye bye assalamualaikum hai 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 Terima kasih.